Halo Sobat dan Sobat Watikuiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Wijilestari, penulis dari flash fiction Kopi dan Gorengan. Nah, selain menulis flash fiction, saya juga membuat novel loh, diantaranya Hujan Dewi Batari, Hasrat Kelabu, Puncak Keagungan, Negeri Bayang-Bayang, Air Mata Mumi, dan lain-lain. Saya juga seorang karyawan kontrak pada sebuah perusahaan olahan udang. Selain menulis, saya juga suka menonton film. Nah, kalau menulis sendiri, saya sudah memulainya sejak SD. Untuk flash fiction Kopi dan Gorengan sendiri, ini berkisah tentang seorang wanita muda yang belum lama menikah. Oh ya, aku memutuskan untuk mengikut sertakan flash fiction ini pada kompetisi kuwiku karena ingin mendapatkan hadiah pastinya. Makanya, saya sampai mengirimkan sebelah judul flash fiction dan alhamdulillah nyantrol satu. By the way, trips ya buat yang udah baca, like dan komen. Proses pembuatannya sendiri memakan waktu hanya hitungan jam sih. Kalau soal kendala, sebenarnya tidak ada. Mungkin cuma masalah membagi waktu saja. Karena semua tercetus begitu saja saat mendengarkan orang bercerita. Ceritanya sendiri berdasarkan kisah nyata, cerita dari seorang rekan kerja tentang adiknya yang belum lama menikah. Rupanya adiknya itu belum bisa menerima kehidupannya setelah menikah. Utamanya saat memiliki perbedaan pendapat dengan pasangannya. Kemudian dia dinasehati oleh kakak perempuannya bahwa menikah bukan hanya soal asmara. Pasti ada lika-likunya. Ya termasuk berbeda pendapat tadi. Nah, sobat dan sobat wati kuwiku, flash fictionku yang berjudul Kopi dan Gorengan bisa dibaca secara eksklusif hanya di kuwiku loh. Kalian bisa akses melalui website di kuwiku.com Atau aplikasi kuwiku juga bisa didownload di playstore. Kalau sobat dan sobat wati mau ngobrol dengan ku lebih lanjut, sobat dan sobat wati bisa follow akun kuwiku aku di atwitari. Sekian kisah yang bisa aku share. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Daaah Terima kasih.